Terima kasih untuk kalian yang masih bergabung bersama kami di Indoski Morning. Pemirsa Bursa Efek Indonesia atau BI kembali menyetop perdagangan saham setelah indikah harga saham kabungan turun 5% pada pukul 14.52 Jakarta Automated Trading System pada perdagangan Senin 23 Maret 2020. Dikutip dari penggunaan PT Bursa Efek Indonesia, Sekretaris Perusahaan BI, Yulianto Aji Sadono, Senin 23 Maret 2020 mengatakan IISG turun 5% atau 209,87 poin ke level 3.985,08 di mana Bursa Efek Indonesia menghentikan perdagangan sementara atau trading halt selama 30 menit. Trading halt ini berlaku otomatis setelah IISG turun 5%. Ini adalah trading halt kelima sejak Bursa Efek Indonesia membelakukan aturan ini. Trading halt pertama terjadi pada Kamis 12 Maret 2020. Trading halt kedua terjadi pada Jumat 13 Maret 2020. Trading halt ketiga terjadi pada selesai 17 Maret 2020. Dan trading halt keempat terjadi pada Kamis 19 Maret 2020. Sebelumnya melalui surat peraturan OJK, memerintahkan pada Bursa Efek Indonesia untuk menghentikan kegiatan perdagangan saham bila IISG berada dalam tekanan. Bila IISG turun 5% dalam sehari, Bursa Efek Indonesia diperintahkan menghentikan perdagangan selama 30 menit. Sementara bila IISG turun sehingga 10% atau turun melebih 15%, maka Bursa Efek Indonesia harus segera menerapkan protokol krisis yang dimiliki. Berbagi sumber untuk IDX Channel.